Saya mengeluh kakinya sakit, hari Jumat dia demam, panas tinggi, baru hari Sabtu dia nggak sekolah lagi karena kesakitan. Saya bawa dia berobat, tidak sembuh juga, dia terus mengeluh kesakitan. Mak, sakit perasa kakiku ini, ayo berobat nakku. Aku bawa ke klinik, tapi tetap badannya panas tinggi terus dengan kaki bengkak terus. Jadi, pada hari Selasa saya pergi ke sekolah, permisi kepada guru bahwa anak saya, Rindu Sah Putra Sinaga, sedang sakit gara-gara dihukum oleh guru agama. Mereka mengizinkan untuk libur, jadi saya kembali ke rumah. Hari Rabu, anak saya ini drop, saya bawa ke klinik lagi. Klinik merujuk ke rumah sakit sembiring, jadi tua. Hari Kamis pagi, setengah tujuh kurang, anak saya Rindu Sah Putra sudah tidak ada lagi, sudah meninggal dunia. Jadi, anak saya waktu masih sakit, dia bilang, Mak, aku kakiku sakit sekali, pencerakanlah gurunya itu, mak. Biar jangan dia biasa begitu. Jadi, kami memohon kepada pihak hukum, tolong kasus ini dihusut, supaya ke depannya tidak terjadi seperti ini lagi. Pihak keluarga sudah melapor ke kantor polisi, Bu? Sudah. Bagaimana respon dari polisi? Mereka memang bertanya kepada saya. Dia tanya nama anak saya, berapa umur saya, hari apa kejadian, saya jelaskan semua. Tapi, mereka menjelaskan, kalau ibu memang ingin pisium anak, ibu harus bersedia otopsi anak. Bisa cakapkan, saya bilang tidak mengerti. Jadi, dia menjelaskan otopsi ibu, ibu harus tahu, ini dikoyak, semua organ tubuh dikeluarkan, dia membek sikit-sikit, dikumpul untuk bahan sampel. Jadi, saya merasa takutlah. Anak saya pun sudah meninggal, saya sudah tidak bernyawa lagi. Melihat lagi itu video, dikoyak semua usus dari dalam. Saya tidak terima lah. Jadi, saya mundur. Ada pertanyaan lagi. Jadi, laporannya tidak jadi-jadi, Bu? Mereka tidak membuat laporan, cuma menanyai saya saja. Hanya memberikan saran. Pernyataan, kalau saya mundur dari laporan. Siap tidak membuat? Iya. Itu polsek talung keras? Iya, polsek talung keras. Itu suratnya berarti surat tidak dilakukan otopsi gitu ya, berarti ya? Iya. Itu dilakukan otopsi. Tidak membuat laporan? Tidak membuat laporan. Tidak lanjut lagi masalahnya ini. Gitu saja. Berarti? Yang menyedarkan surat itu siapa? Kenalnya. Siapa nama ini? Siapa? Yang menyedarkan hari itu. Jombi ya? Jombi ya? Polisi tadi? Iya, polisi. Iya, saya tidak tahu. Jibu ada tanda tangan? Ada tanda tangan. Sudah? Sudah. Tapi terpaksa ya, Bu? Iya, saya tidak mengerti. Saya tanda tangan, ya? Kakak tanda tangan memang pasti. Saya tanda tangan, Madre, karena saya tidak mengerti. Tapi tidak kakak baca isinya apa kira-kira? Inti dari surat pernyataan itu tidak kakak baca? Baca, tapi itulah tandanya mundur. Tapi dari pihak seterlapor ada enggak di situ? Tidak. Contohnya tah guru yang mewakili dari sekolah enggak ada? Tidak ada. Oh, iya. Terkocok. Yang pertama-tama kita turut berduka cita terhadap keluarga almarhum. Terkait dengan pengaduan korban, keluarga korban ke Polsek Talung Kenas, kita tidak pernah menolak. Tidak pernah menolak, baik pengaduan kapan saja kita bersedia. Ketika keluarga korban datang ke Polsek, kita sudah berkoordinasi dengan Polres. Setelah itu kita jelaskan. Kita jelaskan bahwasannya karena menyangkut anak di bawah humor, nanti diarahkan ke BPA di Polres. Namun demikian kita jelaskan dulu. Dijelaskan oleh anggota harus bersedia dilaksanakannya otopsi. Namun ketika keluarga korban sudah dijelaskan demikian, mereka masih mengurungkan untuk membuat laporan. Sehingga kita menyarankan untuk membuat pernyataan bahwasannya tidak bersedia dilaksanakan otopsi. Itu sebenarnya yang terjadi. Namun demikian, kita tetap mengharapkan apabila memang keluarga merasa kurang, ada kejanggalan, silakan kita berkenan menerima kapan mereka, keluarga korban, untuk melaporkan. Dan kita akan mengarahkan dan mendampingi untuk membuat laporan tersebut. Demikian.